Di pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi membuka fasilitasi sertifikasi jabatan operator teknisi analisis angkatan 3 pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 yang diikuti sebanyak 50 orang yang bertujuan sebagai upaya untuk melatih tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki kompetensi sebagai pelaksanaan pekerja gedung guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi. Dinas PUPR Kota Jambi selasa 12 September 2023 menggelar fasilitasi sertifikasi jabatan operator teknisi analis angkatan 3 pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 di aula kantor Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan sertifikasi ini merupakan untuk menyediakan, meningkatkan, dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil yang terlatih dan berdaya saing tinggi baik sebagai tenaga kerja perorangan maupun badan usaha dalam rangka memperkuat para selaku jasa konstruksi supaya berdaya saing sehingga dapat menciptakan kerja di masyarakat. Dengan mendapatkan sertifikat pelatihan, maka peserta pelatihan mendapatkan pengakuan atas kompetensi sesuai dengan keahliannya. Ini berarti untuk kedepannya berarti peserta ini bisa dibuat sertifikat agar membudang cari pekerjaannya ya Pak ya? Ini berapa peserta Pak dari? Peserta ini dari seprovinsi atau sekota Jambi aja Pak? Sekota Jambi ya Pak ya, berarti ini dilakukan berapa hari Pak? Kalau hari ini untuk hari apa? Apanya Pak? Kalau besok mulai sertifikasinya ya Pak, ujiannya ya gitu. Pelaksanaan lapangan ini maksudnya gedung jenjang 4 ini gimana Pak ya? Peserta dalam kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang yang bertujuan sebagai upaya untuk melatih tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki kompetensi sebagai pelaksana pekerjaan gedung guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi.